Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu di dalam roh kudus. Firman Tuhan dalam surat Galatia fasal 5 ayat 20-23 mau mengatakan kepada kita semua, bahwa orang yang hidupnya penuh dengan kedenggian, perselisihan, perpecahan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang hidupnya penuh dengan buah-buah roh, yaitu cinta kasih, kesabaran, penguasaan diri, dan kedamaian, maka tidak ada hukum yang bisa menentangnya. Di masa sulit, masihkah bekerja tertib? Saudara-saudaraku, tampaknya di tengah masa pandemi ini banyak orang bekerja tidak lagi fokus. Hidupnya pun mulai tidak tertib. Yang disibukan dan yang dipersoalkan bukan lagi hal-hal yang berguna. Tetapi yang terus diurusi bahkan dipermasalahkan adalah hal-hal yang tidak berguna. Yang hanya cari-cari masalah, membangun perselisihan, menyatakan kebencian, dan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Masalah kecil bisa cepat menjadi besar. Soal mengganti cat dari biru ke merah saja dalam menyambut hud RI bisa jadi heboh kemana-mana. Kreativitas kerja mulai pudar, yang diupayakan justru bagaimana mengambil kesempatan di tengah kondisi sulit saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sangat mengerti dan memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Namun, mampukah kita untuk terus berpegang pada apa yang baik dan benar di hadapan Allah? Paling tidak untuk tetap bekerja tertib meski berada di masa sulit. Pertamina yang dulu dinyatakan rugi besar, justru di masa sulit ini mengalami sukses yang luar biasa. Bukan karena punya tenaga marketing yang hadal, tetapi punya komitmen yang kuat untuk tertib dalam bekerja dan tertib pula dalam pengendalian anggaran. Orang yang hidupnya tertib, imannya pun akan terus bertumbuh meski berada di tengah-tengah hilalang di sekitarnya. Tetaplah percaya dan lakukan apa yang baik, yang tertib, yang penuh cinta kasih, penuh kesabaran, serta penguasaan diri. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin Mari kita berdoa Ya Allah Bapak di sorga, kami sadar bahwa masalah hidup kami besar. Namun, kami tidak bisa menyangkal bahwa kasihmu dan kuasamu jauh lebih besar. Karena itu jauhkanlah kami untuk menjadikan kondisi saat ini sebagai alasan. Kehidupan yang tidak tertib, kuatkan kami untuk tetap setia dalam setiap tantangan yang ada. Sebab kami percaya bersamamu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak di sorga, tuntunlah kami, lindungi kami, dan pakailah kami pada hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Demi nama Yesus. Amin Selamat beraktifitas, jagalah kesehatan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.